Apakah kamu suka bingung dalam menghadapi kebencian dari orang lain? Jika iya, jadikan situasi seperti itu sebagai kesempatan untuk menunjukkan karakter dan ketahanan diri kita. Pada video kali ini kami akan membahas lebih dalam bagaimana cara menghadapi orang yang benci kita dengan tepat. Mari simak video ini sampai selesai. Setiap orang pasti pernah merasakan tidak disukai oleh orang lain. Baik dalam lingkungan keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kita akan menemukan individu yang mungkin tidak sejalan atau bahkan tidak menyukai kita tanpa alasan yang jelas. Menghadapi orang-orang yang membenci kita tidak harus berakhir dengan konflik atau perasaan negatif. Justru situasi seperti ini bisa menjadi tantangan bagi kita, agar memakai pendekatan yang tepat, sehingga kita dapat menangani kebencian orang lain dengan cara yang konstruktif. Berikut adalah lima cara tepat menghadapi orang yang membenci kita. Yang pertama, tetap tenang. Merasa marah atau defensif adalah reaksi alami saat mengetahui ada yang tidak menyukai kita. Namun, kita harus tetap tenang dan jangan emosi atau terprovokasi, agar situasi tidak semakin buruk. Dengan mempertahankan ketenangan, kita menunjukkan bahwa kita dewasa dan tidak mudah terpengaruh oleh sikap negatif orang lain. Ketika kita tetap tenang, kita dapat lebih fokus pada penyelesaian masalah daripada memperbesar konflik. Dengan demikian, kita berkesempatan untuk dapat mengevaluasi situasi dengan lebih objektif dan menentukan langkah yang paling bijaksana, serta mampu hadapi situasi dengan kepala dingin. Yang kedua, pahami alasan dibalik itu. Mencoba memahami alasan dibalik kebencian orang lain dapat membantu kita menghadapi situasi dengan lebih bijak. Terkadang, kebencian tersebut mungkin disebabkan oleh kesalahpahaman atau isu pribadi yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kita. Dengan berusaha memahami akar masalah, kita dapat menemukan cara yang tepat dan lebih efektif untuk menanganinya. Jika memungkinkan, mulailah dengan mengajak bicara atau diskusi orang tersebut agar dapat membantu mencapai keputusan. Tanyakan perasaan mereka dengan sopan dan dengarkan dengan penuh empati. Hal ini dapat membantu menghilangkan kesalahpahaman dan asumsi yang mungkin ada. Yang ketiga, fokus pada hal-hal positif. Ketika kita dibenci orang lain, terkadang kita mudah terjebak dalam perasaan negatif, maka dari itu kita harus tetap fokus pada hal-hal positif dalam hidup kita. Cobalah untuk mengingat orang-orang yang mendukung dan menyayangi kita, serta semua prestasi yang telah kita capai. Hal ini tak hanya membantu meningkatkan kepercayaan diri, tetapi juga membuat kita lebih tahan terhadap sikap negatif orang lain. Kelilingi diri kita dengan orang-orang yang mendukung dan berenergi positif, serta alihkan perhatian ke aktivitas yang membuat kita bahagia, seperti hobi, olahraga, atau berkontribusi dalam kegiatan sosial. Dengan menjaga fokus pada hal-hal yang positif, kita dapat mengurangi dampak dari kebencian dan tetap menjalani hidup dengan penuh semangat. Yang keempat, tetapkan batasan yang sehat. Menetapkan batasan yang sehat ketika menghadapi orang yang membenci kita adalah hal yang sangat penting dilakukan. Jika seseorang secara konsisten bersikap negatif dan merugikan kita, penting untuk melindungi diri kita sendiri dengan cara menetapkan batasan yang jelas. Itu artinya kita harus membatasi interaksi dengan orang tersebut, atau bahkan menghindari mereka sepenuhnya, demi menjaga kesejahteraan emosional kita. Dengan demikian, kita menunjukkan bahwa kita menghargai diri sendiri dan tidak akan mentoleransi perlakuan yang merugikan, sehingga kita dapat menciptakan ruang yang aman bagi diri kita untuk tetap berfokus pada hal-hal penting dalam hidup. Yang kelima, terus berkembang dan jangan terpengaruh. Tetaplah berkembang dan jangan terpengaruh oleh kebencian orang lain. Dengan terus berkembang, kita menunjukkan bahwa kita tidak akan membiarkan kebencian orang lain menghalangi kemajuan kita. Ini juga menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa kita lebih besar dari kebencian yang dilemparkan kepada kita. Fokuslah pada pengembangan diri dan pencapaian kita dengan terus belajar, sehingga kita dapat membangun kepercayaan diri yang lebih kuat dan lebih mampu menghadapi tantangan apapun yang datang. Dengan sikap inilah kita tidak hanya tumbuh sebagai individu, tetapi juga menunjukkan kepada orang lain bahwa kebencian tidak akan menghalangi kesuksesan kita. Perlu diketahui, setiap interaksi positif maupun negatif dapat menjadi peluang untuk belajar dan bertumbuh. Dengan menerapkan kelima cara tersebut, kita bisa mengubah tantangan menjadi peluang untuk meningkatkan rasa percaya diri dan memperkuat karakter. Ingatlah bahwa tidak semua orang akan menyukai kita sepenuhnya, maka fokuslah pada hal-hal yang membuat kita bahagia. Semoga video tadi bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like dan subscribe, serta share ke teman atau media sosial. Sampai jumpa di video berikutnya.